Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, amin Di video kali ini, sahabat Al-Furqan akan melanjutkan Kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW Atau Sirah Nabawiyah versi kitabnya Dan tanpa berlama-lama lagi Mari langsung saja kita masuk ke kisahnya setelah yang satu ini Pada saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun Kabilah Quresh membangun kembali Ka'ambeh Karena kondisi fisiknya sebelum itu Hanyalah berupa tumpukan-tumpukan batu berukuran di atas tinggi badan manusia Yakni setinggi 9 hasta sejak dari masa Ismail AS Dan tidak memiliki atap Sehingga yang tersimpan di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri Di samping itu, karena merupakan sebuah peninggalan sejarah yang berumur tua Ka'ambeh sering diserang oleh pasukan berkuda Sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi Rasul Mekah pernah dilanda banjir bandang Airnya meluap dan mengalir ke Baytul Haram Sehingga mengakibatkan bangunan Ka'ambeh hampir ambruk Orang-orang Quraish terpaksa merenovasi bangunannya Demi menjaga pamurnya dan bersepakat untuk tidak membangunnya kecuali dari sumber usaha yang baik Mereka tidak mau mengambilnya dari dana mahar yang didapat secara zalim Transaksi ribawi dan hasil tindak kezaliman terhadap seseorang Awalnya, mereka merasa segan untuk merubuhkan bangunannya Hingga akhirnya diperakarsai oleh Al-Walid bin Mawiroh Al-Mahzum Setelah itu, barulah orang-orang mengikutinya setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya Mereka terus melakukan perubahan hingga sampai ke pondasi utamanya Yang dulunya diletakkan oleh Nabi Ibrahim AS Kemudian, mereka ingin memulai membangun kembali dengan cara membagi-bagi perbagian bangunan Ka'ambeh Yaitu, masing-masing kabilah mendapat satu bagian Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing Lalu dimulailah pembangunannya Sedangkan, yang menjadi pemimpin proyeknya adalah seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum Tadkala pengerjaan tersebut sampai kepada peletakan Haji Raswat Mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak mendapat kehormatan meletakkannya ke tempat semula Dan bertikai yang tersebut berlangsung selama 4 atau 5 hari Bahkan, semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan yang mahadhasat di Tanah Haram Untunglah Abu Umayyah bin Al-Mawiroh menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka lewat satu cara Yaitu menjadikan pemutus perkara tersebut kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid Tawaran ini dapat diterima oleh semua pihak Dan atas kehendak Allah, Rasulullah lah yang pertama kali memasukinya Tadkala melihatnya, mereka saling menyeru Inilah Al-Amin Kami rela, inilah Muhammad Dan ketika beliau mendekati mereka dan mereka memberitahukan kepadanya tentang hal itu Beliau meminta sehelai selendang dan meletakkan Haji Raswat di tengah-tengahnya Lalu meminta agar semua kepala kabilah yang bertikai memegangi ujung selendang tersebut Dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi Hingga manakala mereka telah mengangkatnya sampai ke tempatnya Beliau mengambilnya dengan tangannya dan meletakkannya di tempat semula Ini merupakan solusi yang tepat dan jitu yang membuat semua pihak rela Namun orang-orang Qures kekurangan dana dari sumber usaha yang baik Sehingga mereka harus meninggalkan pembangunannya sekitar enam hasta dari bagian utara Ka'bah Yaitu yang dinamakan dengan Hijir Ismail Lalu mereka meninggikan pintunya yang semula berada di tanah Agar tidak ada orang yang memasukinya kecuali orang yang mereka kehendaki Setelah pembangunan sudah mencapai lima belas hasta Mereka mengatapinya dan menyanggangnya dengan enam buah tiang Hingga akhirnya selesailah proyek renovasi Ka'bah tersebut Ibnu Ishaq berkata Orang-orang Qures dahulu Saya tidak tahu pasti apakah itu sebelum atau sesudah tahun gajah Mereka membuat bid'ah agama yang bernama Al-Humsuh Mereka berkata Kami adalah anak-anak keturunan Ibrahim Penduduk tanah haram, penguasa Ka'bah, penjaga dan penghuni Mekah Tidak ada seorang Arab pun yang memiliki hak sebagaimana hak kami Tidak ada pula yang memiliki kedudukan seperti kedudukan kami Dan tidak ada yang lebih dikenal dari orang-orang Arab yang melebihi kami Karena itulah, janganlah mengagungkan sedikitpun dari tanah haram Sebagaimana kalian mengagungkan tanah haram Sebab jika kalian melakukan itu Orang-orang Arab akan merendahkan kehormatan kalian Mereka tidak menunaikan wukuf di Arofah Padahal mereka telah tahu dan mengakui bahwa wukuf di Arofah Adalah termasuk musyair, haji dan sekaligus agama Nabi Ibrahim AS Mereka berpandangan bahwa bagi semua orang non-Arab Haruslah wukuf di Arofah Mereka berkata Kami penduduk tanah haram Karena itulah kami terus berada di dalamnya Dan kami tidak akan rela mengagungkan tanah halal Seperti halnya mengagungkan tanah haram Kami adalah Al-Humsuh Dan Al-Humsuh adalah penduduk tanah haram Kemudian mereka menentukan bahwa Orang-orang Arab yang tinggal di tanah haram Maka mempunyai hak yang sama dengan mereka Dengan adanya mereka Maka dihalalkan apa yang dihalalkan buat mereka Dan diharamkan apa yang diharamkan buat mereka Bani Kinanah dan Bani Khuzah Masuk dalam kesepakatan dengan orang-orang Quresh Dalam Bid'ah Al-Humsuh ini Orang-orang Quresh menciptakan banyak hal Yang belum ada presiden sebelumnya Bahkan mereka berkata Penduduk tanah suci Mekah Tidak boleh membuat mentega Tidak boleh memasak minyak sebelum mereka ikhrom Tidak boleh memasuki rumah yang terbuat dari dedaunan Dan tidak boleh berteduh kecuali di rumah-rumah Dari kulit ketika mereka sedang ikhrom Jika tiba di Mekah Mereka tidak boleh yang tawaf pertama Kecuali ketika mengenakan pakaian penduduk humus Atau Mekah Jika ternyata tidak mendapatkan pakaian penduduk Mekah Mereka tawaf di sekitar Ka'bah dengan cara telanjang Jika di antara mereka terdapat orang dermawan Laki-laki ataupun perempuan Dan tidak mendapatkan pakaian penduduk Mekah Kemudian ia tawaf dengan tetap memakai pakaiannya Yang ia bawa dari negeri asalnya Ia harus membuang pakaian tersebut usai tawaf Tidak boleh memanfaatkannya Tidak juga menyentuhnya baik dirinya Ataupun siapapun selain dirinya Untuk selama-lamanya Orang-orang Arab menyebut pakaian tersebut dengan ala kok Mereka menerapkan aturan aneh ini Kepada seluruh orang Arab Dan mereka pun patuh dengannya Orang-orang Arab bukuf di Arofah Berangkat dari sana dan tawaf di Ka'bah dengan telanjang Laki-lakinya tawaf dengan telanjang bulat Sedangkan para wanitanya Maka salah seorang dari mereka Melorotkan seluruh pakaiannya Kecuali yang berlubang di depan dan belakang Kemudian ia tawaf dengan pakaian tersebut Seorang wanita Arab berkata Ketika tawaf di Ka'bah dengan pakaian seperti ini Pada hari ini Tampaklah sebagian atau semuanya Apa yang tampak padanya Tidaklah aku halalkan siapa yang tawaf dengan mengenakan pakaian yang dibawanya Dari daerah asalnya Maka setelah itu Ia harus mencopotnya Dan tidak memanfaatkannya Baik dirinya ataupun orang lain Salah seorang Arab berkata Ketika ia ingat pakaiannya yang ditinggalkan Dan dia tidak boleh mendekatinya setelah tawaf dengannya Padahal ia demikian menyukainya Keadaan ini terus berlangsung lama Sekian lama Hingga Allah SWT Mengutus Muhammad SAW sebagai nabi Allah menurunkan wahyu kepada beliau Ketika dia kehendak memantapkan agamanya Dan mensyariatkan aturan-aturan hajinya Kemudian bertolaklah kamu Dari tempat bertolaknya orang-orang banyak Atau arofah Dan memohonlah ampun kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Quran Surat Al-Baqarah ayat 199 Yang dimaksud dengan nasab pada ayat itu adalah Orang-orang Arab Kemudian Rasulullah SAW menetapkan dalam sunnah haji Untuk pergi ke arofah Bukuf disana dan bertolak darinya Selain itu Allah SWT juga menurunkan ayat Yang menyinggung aturan orang-orang Quresh Yang mengharamkan manusia makan dan berpakaian Dibaitullah Tadkala mereka tawaf dengan telanjang Dan mengharamkan diri mereka Memakan makanan yang Allah halalkan Allah SWT berfirman Hai anak-anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah Di setiap memasuki masjid Makan dan minumlah Dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan Katakanlah Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah Yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya Dan siapapulakah yang mengharamkan rezeki yang baik Katakanlah Semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia Khusus untuk mereka saja di hari kiamat Demikanlah kami menjelaskan ayat-ayat itu Bagi orang-orang yang mengetahui Quran Surat Al-A'raf Ayat 31-32 Allah SWT menghapus aturan Al-Humsuh dan Bid'ah Yang diciptakan orang-orang Quresh untuk manusia dengan agama Islam Ketika dia mengutus Muhammad SAW sebagai Rasulnya Wallahu'alam bisawab Mungkin itu saja kisah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW Atau Sirah Nabawiyah ini Dan kita akan lanjutkan kisahnya di video selanjutnya Al-Insan Mahlul Khotok Wan Nisyan Manusia tidak akan lepas dari kesalahan serta lupa Maka dari itu Jikalau dalam video kali ini ada kesalahan Baik dalam segi penyampaian maupun referensi Sahabat Al-Furqan mohon maaf sebesar-besarnya Dan mohon dikoreksi di kolom komentarnya ya Kalau video ini dirasa bermanfaat Mari bagikan ke yang lainnya Agar mereka mengenal dan belajar lebih dalam tentang kisah sejarah Islam Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton